Terima kasih. Sama seperti yang dilaporkan pada berita sebelumnya bahwasannya mal ini terasa seperti kota mati. Di sini tidak ada aktivitas karena sebagian besar dirumahkan atau dirumahkan di sini untuk naik ke lantai satu, ini eskalator dimatikan. Dan untuk lighting juga pada mati-mati, untuk eskalator ke atas itu mati. Nah, dan tenan, ada beberapa tenan yang tidak bertahan dan ada juga yang, ini suasananya karena sepuluh, Jadi tidak banyak tenan-tenan untuk informasinya. Dari tenan-tenan ini sudah melapor ke pengelolaan mal untuk meminta dispensasi agar tidak bayar selama satu bulan. Ini yang dapat kami laporkan dari Timul Banjarbaru. Nah, selain beberapa tenan ini juga ada tenan yang berusaha membuka untuk makanan UMKM kecil yang berusaha bertahan. Salah satunya dengan Mas siapa nih? Dengan Mas siapa? Rezi. Ini dengan Mas Rezi, bisa dijelaskan Mas bagaimana dampak dari PPKM ini selama PPKM level 4. Ini kan mal ditutup. Jadi bagaimana Pak dengan tenan sampai berusaha membuka ini Pak? Pastinya sepi. Sudah pasti. Kalau dibandingkan dari jika buka, itu sampai berapa pak yang sampai jual nih? Apa nih? Ada penjualan potato ya? Nah, potato. Itu sampai berapa bungkus? Kira-kira. 6 perangkatnya, 5 perangkat. 6 perangkatnya, 6 perangkat. 6 perangkatnya, 6 perangkatnya, 6 perangkatnya, 6 perangkatnya. Nah, kalau PPKM ini? Aduh, gitu. Itu pun banyak online yang pesannya. Oh, nyolain. Mas, ini sambian kenapa masih berusaha untuk buka? Kenapa? Aduh, bisa dicari lagi. Oh, gitu lah. Nah, apakah ini juga mau minta dispensasi kepada pengamatan untuk istilahnya tidak bayar selama sebulan? Kita lebih berikiranan, gitu kan? Apa, maksudnya juga melakukan itu? Sama teman-teman yang lainnya? Oh, begitu. Tapi, Mas, dampaknya sangat luar biasa, ya. Yang biasanya 50 sehari, normalnya itu 50 pak dibeli. Ini untuk menjual 5 aja susah, ya. Nah, harapannya bagaimana, Mas, kepada pemerintah? Semoga COVID-nya cepat melalui, ya. Pasti itu, Pak. Pemerintah melonggarkan aja, ya. Melonggarkan aja, boleh aja pengunjung ke mal, gitu ya. Nah, Mas, kan vaksin nanti, yang kalau pengunjung mal harus vaksin, ya. Itu sebagian besar di sini vaksin sudah? Kalau semua yang menjaga tenangnya, tadi vaksin, ini, itu perantakan kalau pengunjungnya, kalau semua pengunjungnya... Sudah, sudah, sudah. Termasuk tenangnya, oke. Jadi, kalau misalkan kalau sudah aturannya vaksin, nggak masalah, ya. Yang penting rame aja, ya. Mudah-mudahan segera rame dan banyak aneh, Mas. Dengan Mas siapa tadi? Raji. Terima kasih, Mas.